Dalam rangka pelastik, pagi tadi sebagian luas jalan-jalan kita akses penua, kita tutup, luas yang dari arah pelabuhan keluar kita tutup, dari pasanggaran ke arah pelabuhan ini tutup, dari pelabuhan ke arah pasanggaran dibagi dua, itu lah dua. Nah itu memang setiap tahun kita fasilitasi masyarakat untuk melaksanakan percayaan lastik, dan tolong kita persilakan, tadi saya lihat pada pengguna riba, ini udah maka nyepi, kemudian nanti mulai hari kemar, tolong buku orang-buku orang hari ini, dan besok, mulai hari Jumat, 16 Maret 2018, pukul 23, pukul 23, waktu Indonesia Tengah, dan menurut kita akan ditutup, untuk valoritas, dan akan dibuka kembali, tanggal 18, hari Minggu, tanggal 18 Maret, pukul 7.00, waktu Indonesia Tengah. Nah ini tolong di muat di dalam media elektronik, media tertulis, media online, orang dan TV, dan semua masyarakat, termasuk para tulis, Para tulis, para tulis, yang apa namanya berada di Bali, harus kita informasikan, pasti kita sampaikan, bahwa nanti hari Jumat, pukul 23, Jawa Tengah, kita akan ditutup. Itu informasi yang pertama, informasi yang kedua, tadi melasti, ya, itu kita memang bekerjasama dengan banyak persanggaraan itu, bekerjasama banget untuk lalu dipas, memfasilitasi sebagian dalam roh kita, itu digunakan masyarakat dalam langkah melasti. Yang kedua, yang ketiga, akhir-akhir ini, berkembang informasi terjadi antrian panjang di Birbantol, Bersedua. Nah banyak sekali informasi yang kita dapatkan, nah ini setelah kita bahas, tidak nanti. Bahwa intinya, bahwa, sejak adanya pekerjaan di Rambutol, Nurapai, di sana terjadi kemacetan, antrian. Saya dapat info, malah ada di bapak-bapak angkota DPRT, yang punya rumah di sekitar Udayana, di Jimbarang, dia dari sana, di kantor DPRT, lewat luar, bisa 2-3 jam, sehingga memang polisi menyarankan, sebetulnya, bukan orang pesan, menyarankan bagi masyarakat yang akan bersunggian melalui ronok buat orang lain, agar menghindarinya. Ini sebenarnya kepolisian dan proyek, ya, bukan DMT-BTS. Jadi, yang punya proyek itu, Bindemerga Balai 8, proyeknya punya Bindemerga, punya pemerintah. Nah, karena memang, karena ada pekerjaan, ada pas, otomatis trafik ke sana akan terganggu. Nah, sehingga pemilik proyek, bekerja sama dengan kepolisian, mengatur lalu lintas yang ada di sana. Sehingga ada imbawan untuk tidak melalui titik situ, situasi itu. Nah, sehingga kita yang agak repot, ketika masyarakat yang tadinya jarang lewat tol, yang tadinya lewat ronok buat orang lain, masuk tol tanpa persiapan. Ada yang enggak punya uang elektronik, ada yang uang elektroniknya enggak ada saldo. Sehingga di gerbang tor kita, terjadi aktivitas yang mustinya transaksi itu, waktu transaksi itu 2 detik saja. Kalau kita bawa uang elektronik, yang saldo yang cukup, sampai MPL bukan jalan. Nah, kalau hal itu terjadi, kita siapin enggak akan terjadi kemacetan. Kalau semua transaksi itu sekitar 2 sampai 10 detik. Nami kebetulan akhirnya minta bantuan rakyat. Rakyat TV untuk mengkaji. Nah, berdasarkan kajian itu, sebetulnya, karena jumlah traffic yang ada sekarang itu, sebetulnya kalau dilayani, kita cepatkan analisasi itu, 2 sampai 10 detik, enggak akan terjadi. Karena kapasitas kita, satu laju itu, kira-kira 3.200an, satu laju per jam. Kita punya PAN, yang mobil, artinya 4.800an. Kerja, makin.